Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Keluarganya semuanya Sakinah, mawaddah, warahmat Dan dikasih Yang terbaik oleh Allah Yaitu Diberi Keturunan putra-putri Tutu-tucit Soleh, soliha Berakhlakul karimah Dan mudah-mudahan kita Diberkahkan, dikuatkan Mujahadah Murokoba, musyahadah Dan diberkahkan Makosid kita Yang di Idrak Diingatkan di hati Apapun yang diikrarkan Assalamualaikum makosidana Waha wa ijana Min umuri dunia wal akhirah Bimu'jijatil quran Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alami Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumidin Iyata na'udhu billahi Yata na'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Iyina suratul mustadil Suratul ladrin al-amta alaihim Wa il-maqlubi alaihim Wa l-adhu Alhamdulillah Wasyukru alami amillah Kita dipertemukan Di tempat yang mulia ini Dengan cara mulia Melujudat yang maha mulia Mudah-mudahan Kita semuanya Mendapatkan curahan Limpahan Kemuliaan Dari sang pencipta Pemilik dan penentu Kemuliaan Dunia dan akhirah Dan Alhamdulillah Pada saat yang mulia ini Kita dipasilitasi Oleh salah satu ihwan Yaitu Yaitu Al-Mukarram Bapak Adem Ibah Ibu Ini adalah Yang Allah Kehendaki Dan Allah Berikan Kepadanya Nilai pengorbanan Perjuangan Segala bentuk Yang beliau Korbankan Pertama ruang dan waktu, pikiran, tenaga, bahkan harta yang beliau korbankan Dan mudah-mudahan ini dalam arti syariat Hakikotnya adalah kasih sayang karunia Allah yang tak terhingga Yang Allah berikan, limpahkan kepada Bapak Adek dan Ibu Santi Mudah-mudahan ini adalah investasi abadi buat beliau Di dunia sampai akhirat Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat yang mulia ini pun Jadi terbawa, terkumpul dengan asar barokah yang Allah berikan kepada beliau Dan kita pun juga mendapatkannya di tempat yang mulia ini Pertama kita kalau melihat salah satu hadis Rasulullah SAW Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya Hadis yang mana? Yaitu di antaranya Kola Rasulullah SAW Saba'atun yudilluhumullah Yaumalagilla illagilluhu Tujuh golongan Orang yang mendapat naungan Yang pada hari itu tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Yaitu di yaumal jajah Yaumal hisab Hari pembalasan Hari perhitungan Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Di antara yang tujuh adalah Mudah-mudahan termasuk kita semua tempat yang mulia ini Apa? Yang iztima'a alaihi wa tafarroko alaihi Yang berkumpul karena Allah Dan berpisah pun karena Allah Maka disini Insya'Allah Kita khususudun billah Berperasangka baik Rojak kepada Allah Mudah-mudahan Tempat yang mulia ini Yang biasa Bapak mudawamahkan di tempat yang mulia ini Berkumpul karena Allah Berpisah pun karena Allah Karena yang Bapak ucapkan Kalimah inti tawhid Kalimah inti taqwah Kalimah inti ikhlas Kalimah inti Iman, islam, ikhsan Kalimah dakwatul hak Kalimah sebagaimana? Firman Allah Fa'alam anahu la ilaha illallah Itulah yang diucapkan landasannya Maka Insya'Allah Dan kedua Allah himpunkan di tempat yang mulia ini Untuk saling mencintai Saling mengasihi Saling menasehati Karena Allah Maka indah Satu war biasa Maka amalan yang Allah berikan Yang Allah kasihkan kepada kita Adalah amalan yang tak terhingga Tidak ada tandingnya Karena kalimah Yang maha agung Allah kasihkan kepada kita semua Sungguh Kalau Allah bukakan hijab Apa yang Allah berikan kepada Bapak Kepada Ibu Kalimah inti yaitu kalimah La ilaha Hikmatul kamilah Hikmah yang paling sempurna Biha dengan kalimah La ilaha illallah Yang diucapkan oleh Bapak Pertama Wa yatalakul ilmal laduni Minal alil a'la Tadkala Bapak sedang mengucapkan kalimah inti tauhid Kalimah taqwa Kalimah la ilaha Pertama Allah Tak pakai perantara Waktu Bapak sedang mengucapkan Maka Dalam jiwa Bapak Dalam ruh Bapak Allah sendiri Yang Mentransfer Ataupun yang Mendidik Memberi Ilmu Pelajaran Kepada Bapak Yang dikatakan ilmu apa itu Yang langsung dari Allah Yang akan mengabadikan hamba di sisinya Yaitu Kalimah Yang Allah berikan kepada Bapak Yaitu Yang tidak ada jarak Antara mahluk dengan Robnya Dengan kalimah La ilaha Illallah Yang kedua Yaitu Pertama Wa yatalakul ilmal laduni Minal alil a'la Yang kedua Falau alima al kafiru Bisiri la ilaha Illallah Kalau seandainya tahu hamba-hamba Allah Yang Belum menemui Belum merasakan Belum mengucapkan Kalimah inti tawhid itu Kalimah ikhlas itu Lalu Allah Kasihkan Lalu Allah beritahukan Kepada mereka Yang nunjauh disana Misalnya Orang memiliki uang Triliunan dolar Ataupun Orang memiliki Intan permata Seluas pantai lautan Seluas pantai lautan Tapi belum mereka Mendapatkan Berpuluh-puluh tahun Berpuluh-puluh tahun Mereka akan Suka cita dan rela Keabadian untuk bapak Yang tak terhingga Uang triliunan dolar Ataupun Intan permata Tetap Mana yang dahulu Apakah Uang intan Yang akan meninggalkan duluan Ataupun Orang Yang akan meninggalkan duluan Maka tetap Itu panah Tidak abadi Tapi Yang ada di kolbun bapak Kolbun ibu Mudah-mudahan semuanya Yang diucapkannya Yang keluar daripada Keikhlasan Kesadaran Bahwa diri Adalah hamba Di hadapan Rabu kita Dan yang kita ucapkan Adalah Dat Yang maha Pengasih Penyayang Pemberi Dalam ingatan Bapak Ingatan kita semua Sehingga Memunculkan Pertama Memunculkan Ingatan kita Bahwa kita adalah Hamba Allah yang maha Pemilih Maha menentukan Maha Memberi Maha Kayaraya Maha Segala Galanya Yang kedua Menjadikan Kalimah itu Untuk Mengeluarkan Semua selain Daripadanya Yang dihidupkan Di kolbun kita Yang ketiga Titik sentral Yang didampakkan Oleh semua Hamba Adalah Dengan kalimah itu Mudah-mudahan Menjadi Akhlak Bulkarima Di dunia Dan Sampai Menuju Akhirat Yang kekal abadi Yang keempat Mudah-mudahan Dengan kalimah itu Kita Menuju Allah Yaitu Tiba kita kembali Di hari Mahsar Di Yaumal Hissabun Dalam Naungan La Ilaha Ilallah Itulah intinya Mudah-mudahan Kita beramar Landasannya itu Insyaallah Ketenangan Yang akan Dapat Diraih Kala Datang Menimpa Diri kita Musibah Berkah Suka Maupun Duka Tetap Akan Dijembatani Dengan Keyakinan Keterbukaan Jiwa Bahwa itu Semua Datang Dari Sang Pencipta Dan Itu Semata-mata Untuk Meningkatkan Derajat Seorang Hamba Amin Manusia Mana Yang Tidak Pernah Diberikan Sesuatu Yang Membingungkan Manusia Mana Yang Tidak Pernah Didatangkan Kesusahan Manusia Mana Yang Tidak Pernah Datang Dijian Maka Tak Kala Datang Suka Maupun Duka Kita Tetap Iman Kita Tetap Ikhsan Tetap Kita Mengucapkan Kalimah Agung La Ilaha Ilkab Nah Mudah-mudahan Kita Berhasil Dalam Jebakan Jebakan Itu Semua Oleh Karena Ini Mudah-mudahan Dikir Kita Dari Dikir Tingkat Adat Mencapai Dikir Tingkat Ibadah Amin Dari Dikir Tingkat Ibadah Mudah-mudahan Allah Tingkatkan Lagi Kita Mencapai Dikir Tingkat Mahabah Amin Dikir Tingkat Mahabah Mudah-mudahan Allah Berikan Kasi Kepada Kita Berikan Lagi Kepada Kita Yaitu Mencapai Dik Kurma Rifat Itu Butuh Perjuangan Perjuangan Pengorbanan Dan Butuh Juga Waktu Secara Sariah Kalau Hakikat Bisa Saja Allah Pada Saat Ini Juga Allah Kasihkan Tapi Kita Sadar Di Dunia Ini Ada Tempatnya Ujian Di Dalam Oleh Karena Itu Insyaallah Akan Terbentuk Insan Yang Pali Purna Dengan Kalimah Yang Pali Purna Yaitu Kalimah La Ilaha Dillallah Kadang-kadang Suka Cepat Apa Kapok Suka Suka Cepat Bosan Belajar Dikir Dihitung Daripada Waktu Setahun Dua Tahun Ya Bosan Tiga Tahun Selemi Tahun Bosan Merasa Sudah Lama Misal Itu Karena Apa Karena Mulai Bergeser Tujuan Bergeser Tujuan Dari Karena Allah Ilahi Anta Maksudi Waridokam Akhlubi Akbini Mahabbat Akawama Jadi Karena Selain Allah Itulah Yang Akan Cepat Memberi Jenuh Kepada Amalan Yang Kita Amalkan Mudah-mudahan Allah Pelihara Kita Semua Amin Pertama Mungkin Yang Dirasakan Oleh Kita Dengan Sesuatu Yang Bukan Karena Allah Dengan Dikiri Ini Pokoknya Dagang Kita Wah Semakin Hebat Ataupun Dirasakan Terus Itu Orientasinya Di kiri Semoga Semua Yang Diperjuangkan Oleh kita Misalnya Apa yang Kita inginkan Allah Kabulkan Begitu Di antaranya Itu Tidak 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 Allah Larang Tapi Jangan Fokus Ke sana Kalau Memang Fokus Ke sana Akhirnya Mustarok Apa Mustarok Bercabang Hati Kita Jadi Tidak Jelas Tujuannya Maka Itu Yang Akan Cepat Menggunahkan Meresahkan Membingbangkan Kita Maka Tadkala Kembali Ruh Kita Dan Jiwa Kita Koorientasi Yang Benar Yang Diucapkan Dengan Secara Benar Kalimahnya Tauhid Jelas Dan Tujuannya Jelas Ilahi Antama Sudi Wariboka Ma Probi Afini Mahabataka Wama Ripataka Maka Insyaallah Lama Kelamaan Akan Terus Apa Menyirami Ruh Kita Jiwa Kita Yang Akhirnya Akan Kokoh Kekuatan Dan Keyakinan Kita Akan Menjadi Manusia Manusia Yang Berintegritas Ketauhidan Yang Berintegritas Kemahabbahan Kepada Sang Pencipta Pada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Dengan Melalui Torikoh ini Mudah-mudahan Allah Tetapkan Keyakinan Kita Amin Setelah Ditetapkan Oleh Allah Keyakinan Kita Maka Allah Tingkatkan Mencapai Mahabbah Kepada Allah Apa Yang Dibacakan Oleh Bapak Mahabbataka Wama Ripataka Nah itulah Maka Sehingga Sampailah Kepada Pentadjalian Apa Pentadjalian Menjelaskan Allah Mendohirkan Allah Kepada Hambaknya Yuhibbuhum Allah Cinta Kepada Mereka Wa Yuhibbunahu Dan Mereka Pun Cinta Kepada Allah Masuk Kokoh Dikokohkan Lagi Oleh Allah Alladzina Amanu Asadduhub Balillah Mereka Mereka Itu Orang Yang Beriman Alladzina Amanu Yaitu Orang Orang Yang Beriman Asadduhub Balillah Yang Sangat Mencintai Allah Kalau sudah Cinta pada Allah Maka Segala Sesatunya Dirasakan Bahagia Senang Contoh Disini Bapak Ade Mengeluarkan Harta Tenaga Pikiran Ruang Dan Waktu Senang Ada Sesuatu Kepuasan Dalam Jiwa Dan Kepuasan Dalam Jiwa Pengorbanan Yang Sangat Mulia Ini Diabadikan Lagi Wala Nanti Di Hari Kekal Karena Pada Hakikatnya Allah Yang Mengasihi Ini Untuk Mengabadikan Hamba Di Sisinya Nanti Mudah Mudahan Terus Pak Ade Musanti Dan Keluarga Selalu Ditingkatkan Derajat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Para Pembimbingnya Para Kiainya Dan Para Ihwan Wal Ahwat Yang Ada Di Tempat Yang Mulia Ini Sama Selalu Ditingkatkan Derajat Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Permohonan Kita Dan Di Tempat Yang Mulia Ini Adalah Kita Memakai Metoda Ataupun Toriko Toriko Yang Kita Amalkan Melalui Diriah Wanaksaban Dia Yang Diucapkan Dan Yang Diingatkan Yang Diucapkan Jelas Abdelluh Makul Tuan Wa Nabi Yuna Mingkobli La Ilaha Sebaik-baik Yang Aku Ucapkan Itu Sabda Rasul Bukan Karangan Bekasi Bukan Karangan Tasik Bukan Karangan Jakarta Tapi Itu Langsung Sabda Rasulullah Sallallahu Wala Sallam Sebaik-baik Yang Aku Ucapkan Dan Nabi-nabi Sebelumku Yang Dari Mulai Adam Sampai Beliau 124.000 Nabi Dan Rasul Yaitu Kalimah La Ilaha 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 Itu Maka Sudah Jelas Tuntunan Dari kitab Suci Al-Quran Dari hadisnya Lalu Terus Ijma Ulama-ulama Torikoh Ulama-ulama Tasawuf Dan Kiyasnya pun Juga Selalu Menyertai Itulah Dalam Torikoh Inti kalimahnya Kalimah La Ilaha Lalu di Torikoh Ada apa Ada Silsilah Sanad Kalau dalam ilmu hadis Kalau dalam ilmu hadis Adalah Sanad Maka Bapak Belajar Torikoh Belajar Mengetahui dulu Guru-guru Bapak Siapa Yang Musal-sal Sampai Rasulullah Dari Syed Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin Syed Abdullah Mubarak Syed Tolha Syed Khotib Sambad Paham Empat Sajah Kesananya InsyaAllah Terbawa Semua InsyaAllah Sebab Apa Kalau Bapak Berguru Torikoh Tanya dulu Gurunya Dari Siapa Ijinnya Dari Siapa Ijinnya Dari Siapa Terus Kalau Tanpa Sanad Nanti Dihawatirkan Tidak Tersambung Matak La Anallahu Man Intasabba Dila Goyri Abih Allah Melaknat Kepada Orang-orang Yang Mengaku Bapak Padahal Bukan Bapak Satu Allah Melaknat Mengaku Bapak Kepada Bukan Bapak Berarti Kesamaannya Allah Melaknat Tidak Mengaku Bapak Kepada Bapak Itu Aja Ini Sangat Teril Dalam Torikoh Maka Harus Musal-sal Kalau Bapak Bapak Mempengiriki Guru Gurunya Dimana Siapa Bapak Yang Mengajarkan Apa Yang Diajarkan Bapak Itu Oh Pokoknya Aku Pernah Mimu Itu Di Daerah Mana Aku Lupa Lagi Pokoknya Aku Itu Gak Gak Boleh Diikuti Itu Dalam Dimensi Torikoh Karena Kalau Tanpa Sanad Dalam Torikoh Berarti Silsilahnya Munkoti Terputus Maka Tidak Munkoti Tidak Boleh Dia Mengajarkan Ilmu Dalam Dimensi Torikoh Gitu Kedua Kedua Kalau Tanpa Sanad Dalam Ilmu Hadis Dalam Ilmu Hadis Seperti Kola Supyan Bin Uyayna Berbicara Supyan Bin Uyayna Hadassah Siapa Az-Zuhri Pada Suatu Hari Saya Az-Zuhri Menyampaikan Sebuah Hadis Kata Supyan Bin Uyayna Hatihi Bila Isnadin Bawalah Padaku Hadis Yang Tanpa Sanad Kata Az-Zuhri At-Tarki At-Tarki Sat-H Bila Sulamin Kamu Akan Naik Atap Tanpa Tangga Gak Mungkin Kan Kalau Mau Tangga Naik Atap Harus Pakai Tangga Sedikit Sedikit Memberi Perjelasan Alhamdulillah Bapak Ini Semua Sanad Jelas Silosilanya Jelas Disini Termasuk Bapak Ade Mengadakan Ini Bersanad Jadi resmi Menurut agama Dan negara Boleh Gitu Jadi Sanadnya Dari Syahmad Syahid 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 Tolhah Kalisaf Cerbon Itulah Karena beliau Mengambil Darinya Dan bapak pun Juga Sama-sama Insyaallah Mudah-mudahan Kita Selamat Dari dimensi Sanad Selamat Dari dimensi Silsilah Dan selamat Dari dimensi Cita-cita Dan tujuan Kita Yang kita Rindukan Yang kita Dambakan Dengan amalan Yang mulia ini Di hati La Ilaha Ilham Itu Kalau tanpa sanan Boleh Cuma Asror Tidakkan terbuka Kalau menurut Kitab Biktahu Sudur Tidak 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 Akan Dibukakan Allah Yang kedua Terus Bapak berjalan Tanpa sanad Misalnya Tanpa Silsilah Maka Dalam kitab Putuhatu Rabbani Para Ulama Sufi Berbicara Kola Ar-Raji Annaman Tasaddar Nilmasyik Khati Min Goyri Idnin Kola Ar-Raji Telah berkata Imam Ar-Raji Sesungguhnya Orang Yang Memunculkan Dirinya Mempatwakan Dirinya Dengan Menuju Menjadi Pendidik Murobi Apalagi Tingkatan Kesanahnya Terus Memaksakan Dirinya Untuk Mendidiknya Dari bidang Dimensi Toriko Dia Mengambil Seakan-akan Terus Mencatut Nama Sehnya Tapi Dia Sebenarnya Tidak Minta Ijin Ataupun Tidak Diberi Ijin Maka Itu Sama Dengan Apa Mayupsiduhu Aksaru Mimayuslihuhu Yang Akan Diraih Oleh Orang Itu Dan Orang Yang Diridiknya Yang Akan Diraih Adalah Mapsadatnya Lebih Banyak Dibanding Maslahatnya Nah Oleh Karena Itu Insyaallah Tidak Terjadi Dalam Kumpulan Kita Semua Mudah-mudahan Allah Selamatkan Amin Karena Ini Ada Semuanya Yang Biasa Mereka Semuanya Adalah Musalsa Ada Disini Pak Ustadz Sepulal Yanto Pak Ade Dan Semuanya Yang ada Di tempat Ini Terus Kalau Sudah Mengarang-ngarang Itu kan Rawan Nafsu Dengan Kebohongan Apalagi Mengatasnamakan Mencatut Ini Catut Ini Kan Bisa Saja Nafsu Bisa Tapi Autentik Kebenarannya Dia Sendiri Yang Tahu Dan Allah Yang Tahu Tapi Orang-orang Yang Diberi Pemahaman Inspirasi Ilham Oleh Allah Dia pun juga Insya Allah Diberi Rasa Yaitu Tahu Maksud Itu Dalam Dimensi Toriko Karena Toriko Itu Intinya Adab Ketauhidan Dan Kejujuran Di hadapan Robja Allah Aja Wajan Maka Tidak Bisa Main-main Dengan Kebohongan Oleh Karena Itu Walaupun Secanggih Apapun Nilai Kebohongan Tetap Akan Ketahuan Tidak Ketahuan Secara Tektual Rasa Orang Akan Ada Ketidak Nyamanan Walaupun Dia Tidak Terdeteksi Dalam Secara Konkret Yang Kita Lihat Tapi Ada Asror Di Dalamnya Oleh Karena Itu Mudah-mudahan Kita Semua Selamat Ya Nah Itulah Dalil Dalam Dalam Toliko Dalam Toliko Maka Kita Semua Berkumpul Di tempat Mulia Ini Sanatnya Bagaimana Iya Sil-silah Sehnya Sampai Rasulullah Itu Maka Itu Sebagaimana Dalil Di Wiptahu Sudur Pangerasa Abah Memasukkan Salah Satu Hadis Bagaimana Hadis Mana Ya Dalam Salah Satu Hadis Tuba Manro'a Tuba Manro'a Wa'a Maha Nabi Beruntunglah Orang yang Melihatku Lalu Iman Kepadaku Para Sohabat Terus Para Tabi'in Yang Iman Kepada Sohabat Iman Kepada Apa Yang Diucapan Para Sohabat Yaitu Kepada Rasul Rupo Wat Tuba Liman Ro'a Manro'a Manro'an Wa'aman Nabi Terus Tabi'ut Tabi'in Tabi'ut Tabi'un Terus Musal-sal Yawmil Kiyama Tuba Manro'a 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 Manro'ani Wa'aman Nabi Itulah Dalil Silsilah Dan Dalil Sanad Dalam Iluh Hadis Mengambil Rujukan Dari Hadis Rasulullah Sallallahu Wa'adih Wasallam Dan Kita Mengambil Lagi Dari Salah Satu Hadis Kun Ma'Allah Fa'il Lam Takun Ma'Allah Jadilah Kamu Beserta Allah Jiwamu Rasamu Ucapanmu Perilakumu Gerak Dan Diamu Ya Fa'il Lam Takun Ma'Allah Kalau Kamu Belum Bisa Seperti Itu Maka Apapun Ma' Mangkana Ma'Allah Besertalah Kamu Beserta Orang-orang Yang Selalu Aktif Berhubungan Ataupun Merasakan Kehadiran Allah Di Habi La Ilaha Il Allah Itulah Dimensi Toriko Kalau Sudah Dimensi Toriko Akan Terus Lebih Meningkatkan Ruhnya Jiwanya Selalu Merasakan Segala Sesuatu Adalah Datang Darinya Maka Akan Selalu Mesudah Daripada Allah Memang Kita Hidup Ini Tidak Mau Ada Kesusahan Tidak Mau Ada Sakit Betul Pak Maunya Kita Hampir Semua Sama Insya Allah Maunya Ini Hidup Seperti Apa Ya Tenang Tidak Ada Beban Apa Apa Serba Ada Serba Tenang Seperti Berjalan Di Atas Permadani Enak Dan Dipinggir Kembang Di Kimpi Dipinggir Umul Seperti Ini Umul Lalu Apa Ditaburi Kemang Warna Warna Itulah Yang Kita Dambakan Tapi Fakta Kehidupan Selalu Ada Mudah Mudahan Kalau Sudah Kita Belajar Dikir Yang Diucapkan Yang Diingatkan Semua Yang Datang Pada Kita Maka Renungkan Dan Implementasikan Dan Dudukan Dalam Keadaan Kemah Benaran Allah Karena Tidak Akan Menciptakan Sesuatu Memberikan Sesuatu Yang Tidak Ada Hikmah Buat Itu Hamba Apalagi Bagi Orang Orang Yang Beriman Yang Selalu Dihidupkan Hatinya Kepada Allah Maka Semuanya Akan Bertaburan Hikmah Yang Datang Dari Allah Itulah Dikru Buh Di Akhbar La Ilaha Il Laha Apalagi Udah Aktif Dalam Ruhnya Dikiri Yang Hopi Dikiri Yang Hopi Yang Tidak Bisa Dideteksi Jangankan Oleh Manusia Mahluk Mahluk Yang Biasa Biasa Oleh Yang Oleh Allah Ditingkatkan Derajatnya Maka Itu Sangat Jarang Orang Yang Bisa Mengetahui Apa Yang Diingatkan Bapak Apa Yang Diingatkan Ibu Karena Itu Menamanya Juga Dikir Hopi Betul Maka Sabda Rasulullah Jangankan Manusia Biasa Malaikat Pun Tidak Diberitahu Adikru Latas Ma'uhul Hapadok Yajidu Ala Dikri Tas Ma'uhul Hapadok Disabdain Dikir Yang Tidak Terdeteksi Tidak Diketahui Oleh Malaikat Dan Dikir Yang Bisa Terdengar Tertulis Oleh Rokibun Atid Yang Diketahui Yaitu Yang Diucapkan Dengan Dikir Yang Tidak Disabdakan Maka Itu Unggulnya 70 Lipar Ganda Maka Dikir Ini Dijadikan Ruh Semua Ibadah Dengan Dikir Hopi Yang Ada Di kolbun Bapak Di kolbun Ibu Itu Adalah Ruh Semua Ibadah Maka Induk Semua Ibadah Disana Yang Akan Mengangkatkan Bapak Dari Alam Mulki Sampai Malakut Dari Malakut Ningkat Sampai Jabarud Dari Jabarud Sampai Ke Lahut Dengan Dikir Hopi Itulah Sir Apalagi Kalau sudah Naik Ke Sir Rahasia Rasa Yang ada Di Bapak Maka Akan Membentuk Ruh Rahasia Bapak Mencapai Kudsi Itulah Dengan Dik 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 Maka Pertahankan Dik Dik Dimanapun Kita Berada Waktu Makan Ingat Allah Waktu Minum Ingat Allah Bapak Makan Ingat Allah Bapak Minum Ingat Allah Bapak Sakit Ingat Allah Bapak Sehat Ingat Allah Sakit Bapak Sehat Ibu Ingat Allah Sakit Bapak Sehat Ibu Di Rahmat Allah La Ilaha Berarti Kekal Abadi Karena Kalau tidak Mengandalkan Kepadanya Mana Mungkin Kita Akan Masuk Surga Karena Tidak Seimbang Amal Kita Dengan Karunia Allah Di Dunia Saja Sudah Bertaburan Tak Mungkin Kita Bisa Menghitung Kasih Sayang Allah Betul Pak Dengan Dua Mata Saja Tak Seimbang Dengan Ibadah Kita Apalagi Kita Ingin Pulang Ke Kampung Asal Dan Alam Yang Bako Yang Bukan Hanya Sepuluh Tahun Bukan Seratus Tahun Bukan Seribu Tahun Bukan Semiliar Tahun Tapi Disana Kita Kholidina Fihah Abadah Selama Lamanya Kita Mengandalkan Amal Amal Kita Misal Apa Saja Yang Kita Amalkan Dan Amal Kita Itu Kadang Kadang Kalau Kita Jujur Dalam Hati Kita Banyak Mana Lupa Dan Ingat Banyak Lupa Kan Kalau Kalau Lupa Mana Yang Kita Yang Kita Tadari Kebohongan Kan Betul Contoh Solat Kita Solat Duhur Solat Asar Solat Maghrib Kita Seling Mengucapkan Usalli Fardot Duhri Arba Rokati Mustad Bilal Kaabah Ma'mumallillah Hita Ala Allahu Akbar Bahkan Dipejamkan Mata Allahu Akbar Ingin Bersinergi Antara Ucapan Dan Ingatan Begitu Barah Mana Yang Masuk Kerlung Jiwa Kita Kerasa Kita Yang Masuk Siah Ngembara Semua Ilusi Imajinasi Menghantam Jiwa Kita Terus Merasupi Jiwa Kita Yang Ada Adalah Gentayangan Perasaan Mulai Masuk Menggoda Pas Takkala Lagi Kacau Pikiran Ingatan Kita Maka Di depan Ada Ada Saja Gangguan Apa Di depan Ada Yang Pakai Tulisan Hadiah Jarum Coklat Hadiah Ajinomoto Dibaca Oleh Kita Bibir Kita Pas Sehat Wajah Tu Wajh Yal Ladi Fator Sama Wati Wal An Itulah Kata-kata Ketauhidat Menghadap Allah Tapi Hati Kita Memikirkan Hadiah Orang Lain Padahal Orang Lain Juga Belum Tentu Dia Dapat Yang Sebenarnya Mungkin Dikasih Orang Juga Tapi Kita Karena Sudah Mengembara Alam Pikiran Kita Kepada Makna Itu Yang Dibacakan Adalah Kalimah Kalimah Kedekatan Kepada Allah Tapi Hati Kita Gentayangan Maka Akhirnya Terus Jadi Terus Gentayangan Kalau Kata Si Ahmad Kata Orang Sundanya Bagir Kade Diantep Hayalan Bayangan Ditumpahkan Setan Itu Planet Sunda Bahasa Sunda Jangan Dibiarkan Hayalan Hayalan Kita Kepada Selain Allah Nanti Ditunggangi Saiton Nafsu Maka Akhirnya Dia Berpikir Yang Bukan Bukan Dibaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Kok dia Yang Dapat Hadiah Jarum Coklat Dapat Hadiah Hati Nomoto Padahal Kami Yang Sering Pasok Padahal Kami Yang Sering Merokok Tapi Kenapa Hadiah Orang Sudah Lain Satu Sudah Tidak Nyambung Alam Pikiran Dan Ingatan Yang Kedua Jadi Jelek Sangka Lagi Kepada Orang Itulah Tidak Terkendali Maka Itu Kan Biasa Suka Ada Begitu Perasaan Pak Ya Alhamdulillah Pertama Untung Bapak Sudah Mengaku Kalau Sudah Mengaku Di dunia Ini Insyaallah Tidak Akan Dipertanyakan Nanti Asal Pengakuan Waktu Itu Kita Tepat Kembali Kepada Allah Sambil Memohon Ampunan Maka Insyaallah Ya Allah Cukupkan Aku Udah Menghisapku Diri Sendiri Pada Saat Ini Insyaallah Kata Ulama Ulama Sufi Tidak Akan Nanti Di Pertanyakan Karena Pengakuan Bapak Sudah Mahul Ampun Di Dunia Ini Dengan Kebohongan Kita Mudah Mudah Itu Untungnya Belajar Yang Kedua Terus Kita Sering Sering Solat Lupa Allah Maka Waktu Jumat Juga Sering Lupa Maka Solat Kita Tidak Membentuk Inna Solat Tanha Nil Pasawal Munkar Tapi Yang Ada Karena Tidak Tidak Ada Cahaya Ma'rifat Tidak Cahaya Musyahadah Tidak Ada Cahaya Tidak Cahaya Tidak Ada Cahaya Mahabbah Dalam Lisan Kita Dalam Telinga Kita Dalam Dalam Penglihatan Kita Yang Ada Terus Melirik Kenan Melirik Kiri Melihat Sendal Orang Dan Akhirnya Ya Mumpung kita Bawa Sendal Butut Akhirnya Ditukarkan Aja Ini Orang Lagi Di Masjid Kita Sudah Turun Duluan Ambil Aja Pakai Ada Suka Kejadian Begitukan Entah Di Masjid Mana Mana Jadi Ya Cocok Memang Buang Yang Jelek Ambil Yang Baru Cuma Salah Menarik Benang Merahnya Salah Penjelasan Itu Kenapa Karena Hati Kita Lupa Lupa Allah Shalat Lupa Maka Setelah Itu Kita Kadang Kadang Lihat Orang Di Jalan Solat Nggak Nyambung Di Kir Nggak Nyambung Solat Nggak Nyambung Maka Lihat Orang Berjalan Di Jalan Ngomong Sendiri Tertawa Sendiri Ibu Ibu Ataupun Bapak Bapak Mesti Memponiskan Nih 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 Itu Orang Lagi Sakit Itu Masih Bagus Halus Bahasanya Mengatakan Sakit Kan Kenapa Bapak Mengatakan Sakit Kepada Orang Itu Kenapa Ibu Mengatakan Sakit Kepada Orang Itu Karena Sadar Bapak Pun Paham Ibu Pun Paham Nggak Nyambung Apa yang Diucapkan Dengan Ucapannya Betul Maka Bapak Bapak Mengatakan Kalau Kasarnya Orang Gila Itu Suka Ada Di jalan Lalu Kita Belajar Toriko Belajar Meniti Menuju Allah Dengan Kesungguhan Apa yang Diucapkan Kita Harus Sinkron Dengan Yang Diingatkan Dirasa Rasa Lupa Dulu Sudah Bagus Salat Nuhur Kemarin Salat Isha Kemarin Kita Sering Tidak Nyambung Apa yang Kita Ucapkan Inni Wajah Tu Wajah Lilladi Dan Inna Solati Tidak Nyambung Apalagi Merasakan Kesadaran Kehambaan Kita Menghadap Allah Tidak Nyambung Nah Setelah Itu Sadar Diri Kita Dengan Penuh Kita Penghayatan Maka Tak Kita Melihat Orang Berbicara Sendiri Senyum Sendiri Jadi Hati-hati Juga Bicara Dari Kemarin Sebelum Membelajar Kita Menganggap Itu Orang Gila Ternyata Sadar Setelah Dikir Kita Solat Kita Ternyata Kita Tidak Nyambung Ternyata Itu Gila Tapi Kita Lebih Gila Betul Kenapa Kenapa Mengatakan Lebih Gila Karena Kita Sadar Kita Masih Nyambung Ngomong Betul Sama Pulan Bin Pulan Nyambung Sama Ibu Nyambung Sama Istri Nyambung Istri Sama Suami Nyambung Tapi Kenapa Takkala Kita Dipokuskan Ingin Berhadapan Ingin Menghadap Kepada Allah Dengan Semua Keyakinan Dengan Semua Keikhlasan Keikhlasan Keyakinan Ketau Kok Tanya Menjambung Betapa Gilanya Aku Padahal Aku Ini Nyambung Mau Makan Mau Minum Nyambung Dengan Tetangga Nyambung Dengan Saudara Nyambung Tapi Kenapa Dengan Rob Kita Yang Maha Melihat Yang Maha Mendengar Yang Maha Memberi Yang Maha Mengasihi Tak Nyambung Ya Allah Maka Muncul Istighbar Astagfirullah Harabi Min Kullidan Biwatubu Ilai Jadi Nyambung Mudah Mudahan Allah Terus Sambung Amin Wajar Tidak Nyambung Sekali Kali Wajar Tapi Kalau Tidak Pernah Kembali Tidak Pernah Pulang Itu Kurang Ajar Naudu Billah Himin Dalik Maka Dengan Metodator Iqos Jadi Sadar Kita Tau Lupa Bukan Sudah Merasa Bisa Bukan Pertama Kita Tau Lupa Bahwa Kita Ini Sering Boho Karena Tidak Nyambung Lisan Dan Ingatan Itu Apa Kalau Kata Orang Sunama Bukan Bukan Bahasa 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 Indonesianya Ya Wajahnya Menghadap Tapi Hatinya Ya Mengingkari Itu Kalau Di Kalau Di Hewan Apa Kepiting Mata Kedepan Melangkah Ke pinggir Itu Itu Kalau Bahasa Arabnya Apa Bahasa Arabnya Apa Munafik Ya Munafik Itu Kan Lebih Bahaya Daripada Kapir Mudah Mudahan Allah Menyembuhkan Jiwa Kita Yang Seri Munafik Amin Di Hak La Ilaha Allah Itu Itu Alatnya Untuk Kembali Kepada Allah Tak Lain Dan Bukan Itu Di Antaranya Mudah Mudahan Allah Terus Bimbing Dengan Hidayah Dan Taufik Kepada Kita Yang Kedua Di Khotaman Yang Tadi Di Ada Tawasul Kan Di Toriko Ada Tawasul Apa Kita Menghormati Apa Yang Di Hormati Allah Mencintai Apa Yang Dicintai Allah Yaitu Malaikat Ada Malaikat Karubin Ada Malaikat Karubin Kan Gitu Oleh Bapak Selalu Dihadiahikan Pertama Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Wali Wasallam Itulah Ingin Menyambungkan Ruh Bapak Kolbun Bapak Bersama Pilihan Allah Terbaik Dunia Dan Akhirat Sebaik Baik Makhruf Siapa Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Wali Wasallam Maka Bapak Memperkenalkan Diri Ilah Hadrati Nabi Mustafa Memperkenalkan Diri Inilah Hambamu Ya Allah Yang Sedang Belajar Mencintai Utusan Mu Ya Allah Walaupun Jauh Di Sana Secara Hujrah Sarifah Saja Jauh Dari Jakarta Ke Madinah Al Munawar Apalagi Secara Ruhaniah Di Ilihin Di Sisi Allah Sedangkan Kita Di Alam Adna Yang Sangat Rendah Ini Di Alam Panah Tapi Keinginan Bapak Memproses Bapak Adalah Kemuliaan Bisa Tidak Bisanya Bukan Milik Kita Milik Allah Tapi Allah Kasihkan Proses Untuk Bapak Bersyariat Bertorikot Berhakikot Bermakrifat Itu adalah Suatu Kemuliaan Walaupun Kita Tetap Jatuh Bangun Sangat Jauh Tapi Tetap Kemuliaan Terus Allah Berikan Kepada Bapak Dan Insya Allah Setelah Kita Dapat Ataupun Tidak Dapat Tapi Bapak Tidak Pansiun Dikir Insya Allah Hadiah Bagi Orang Orang Dikir Tetap Allah Kasihkan Amin Contoh Kemarin Sekarang Bulan Agustus Biasanya Banyak Yang Panjat Pinang Betul Ada 20 Orang 15 Orang Wah Dengan Susah Luar Biasa Ingin Mencapai Apa Yang Dihadiahkan Di atas Kan Tapi Dia Dengan Sukacita Sungguh Sungguh Ingin Manjat Panjat Pinang Tapi Sebenarnya Sulit Karena Udah Diolian Betul Terus Soling Injak Terus Akhirnya Sudah Waktu Habis Penitia Sudah Memutuskan Sudah Cukup Beres Sudah Mana Yang Panjat Pinang Tadi Berapa Orang Oh 15 Orang Ini Dari Penitia Bijaksana Dikasihkan Hadiah Semuanya Apakah Bisa Mendapat Hadiah Orang Yang Tidak Ikut Panjat Pinang Tidak Tetap Ini Dan Ketahuan Orang Yang Panjat Pinang Semuanya Misalnya 10 Orang 15 Orang Dikasihkan Keputusan Penitia Tapi Kalau Secara Prosedur Harus Sampaikan Tapi Tidak Sampai Pun Karena Apa Karena Memang Sudah Sudah Dicini Sudah Diusahakan Supaya Susah Sampai Ya Memang Susah Sampai Gitu Kita Belajar Dikir Lailah Itu Segala Galanya Bagi Pendosa Ampunan Yang Tidak Punya Dosa Selalu Ditingkatkan Derajat Disi Allah Sampai Ma'rifat Kepada Allah Tapi Sulit Tapi Mau Tapi Tetap Memaksakan Berusaha Dan Berusaha Terus Yaitulah Apa Panjat Itu Olinya Yang Menggodanya Yaudah Saiton Jin Dan Saiton Manusia Mau ikhlas Terus Dia Menghantam Pikiran Kita Perasaan Kita Tapi Bapak Tidak Putus Asa Terus Saja Dikir Lailah Wakal Waktu Hataman Apakah Enak Hataman Apakah Enak Dikir Entah Kalau Lihat TV Enak Dua Jam Juga Dikir Udah Segala Macam Ada Tapi Bapak Memaksakan Betul Nah Tadkala Bapak Memaksakan Dan Berusaha Kemuliaan Untuk Bapak Insya Allah Yang Akhirnya Mudah-mudahan Waktu Bapak Pergi Menuju Hadirat Allah Ruh Menuju Allah Jasad Secara biologis Kembalikan Ke tanah Pas Nanti Disambungkan Yang Tiupan Isrofil Yang kedua Kali Di Yaumal Masar Akhirnya Allah Mengasihkan Karunia Yang apa Bapak Usahakan Amin Padahal Tidak Sampai Kita Yang Akhir Tapi Allah Mengasih Karena Memang Allah Hakikatnya Telah Memilih Bapak Tidak Semua Orang Dikasihani Oleh Allah Kalimah La'ilah Ilallah Bahkan Ada Yang Benci Juga Betul Tapi Bapak Kadang-kadang Dari Berbagai Daerah Datang Kesini Mati Memang Sudah Bagian Bapak Apabila Allah Menghandaki Paddolnya Kepada Siapa Saja Hamba Maka Allah Suka Menciptakan Amal Yang Musuh Dan Allah Menyematkan Menasabkan Kepada Bapak Nah Inilah Kasih Sayang Allah Alhamdulillah Jadi Tetap Mudah-mudahan Sampai Kepada Karunia Allah Contoh Amalan Semua Amalan Islam Amalan Bapak Semua Amalan Yang Ada Di Islam Amalan Ibu Tapi Ini Ada Khusus Lagi Apa Ibu Bapak Kalau Datang Ke Bandung Kalau Ke Surabaya Mendengar Sepoy Sepoy Dari Kejauhan Misalnya Allahumma Salli Ala Nabi Alhamdulillah Sini Muhammadi Wa Ala Alihi Wasallim Kaslimah Ada sepontan Dalam jiwa Bapak Dan jiwaku Eh Jadi Ada Iwan juga Disini Betul Ada Kedengar Nah Itu Berarti Bapak Kalau Apa Yang Diamalkan Bapak Tidak Sadar Padahal Sudah Menjadi Kalakter Jiwa Dalam Bapak Tadkala Bapak Mendengar Di lain Daerah Di lain Kota Bapak Merasa Ada Muncul Merasa Alhamdulillah Ada teman kita Betul Nah Itu adalah Kolako Allah Menciptakan Khusus Untuk Bapak Dan Allah Menyematkan Itu Solawat Bagi Kamu Sudah Milikmu Amin Apalagi Dihirkuhkan Memang Semuanya Adalah Milik Kita Akan Ketahuan Ya Misalnya Bapak Semua Agama Semua Dalam Bacaan Bacaan Dalam Agama Islam Itu Milik Bapak Juga Pada Hakikatnya Cuma Ini Lebih Khusus Alhamdulillah Apalagi Lihat Orang Lagi Gini Aja Bapak Ibu Mesti Bapak Curiga Lihat Di Masjid Haram Saja Di Nabawi Kita Seri Nah Itu Iwan Kita Entah Benar Segan Tapi Mayoritas Benar Itu Betul Yang Gerakan Saja Sudah Bapak Tahu Jadi Sudah Ada Hasilnya Makan Imaski Bukan Bukan Orang Setruk Kalau Gini Insyaallah Kenapa Mengatakan Begitu Karena Ada Orang Yang Sudah Ditalkin Lalu Masuk Ke Kantor Kamu Muda Kok Menyakit Setruk Sudah Berapa Kali Ya Tapi Alhamdulillah Orang Ini Enggak Enggak Keluar Apa Ibu Ditasik Jadi Beda Apa Perspektif Orang Yang Tidak Paham Orang Dan Orang Paham Tapi Kalau Bapak Melihat Itu Insyaallah Akan Husnudon Baik Sangka Ihwan Juga Nah Ini Sedang Menghubungkan Apanya Murat-uratnya Ke Ruh Nyakit Jantung Itu Berarti Allah Menciptakan Khususus Ciri-ciri Itu Warna Saba Al-Ikan Dan Disematkan Maka Jangan Heran Ada Juga Yang Ngolok-ngolok Ada Juga Yang Memuji Biar Aja Kata Muhammad Amin Al-Qurdi Dalam Kitab Tandirun Kurud Yang Mengolok-ngolok Yang Memuji Sebenarnya Dua-duanya Adalah Untuk Menjadikan Poin Kamu Di Sisi Allah Amin Tuh Nih Guru Pialatif Orang Yang Benci Biasa Kadang-kadang Gitu Kalau Dengar Gitu Bagaimana Bapak Udah Amin Ya Allah Gitu Ya Guru Pialatif Kan Pialatif Itu Nama Allah Betul Lalu Disematkan Dengan Meledek Bapak Karena Bapak Suka Wiri Pialatif 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 Lalu Bapak Diolok-olok Makan Mati Kata Muhammad Al-Qurdi Adalah Memberi Hadiah Sebenarnya Itu Kepada Bapak Mudah Mudah Kita Diberi Kekuatan Amin Diberi Kekuatan Dengan Orang-orang Yang Seperti Itu Diantaranya La Ilaha Ilallah Itu Diantara Dikrullahi Akbar Lalu Hadiah Bapak Kepada Malaikatul Muqarrabin Wa Ilal Malaikatul Muqarrabin Malaikat Muqarrabin Siapa Malaikat Muqarrabin Ya Yang Penitianya Aja Malikat Jibril Mikail Isrofil Ijroil Mungkar Natir Rokib Atin Malik Ridwan Yang Lainnya Entah Berapa Juta Entah Berapa Miliar Itu Anak Buahnya Ataupun Apanya Anggotanya Lalu Setelah Oleh Bapak Dihadiahi Lalu Malaikat Muqarrabin Malaikat Karubin Itu Apa Malaikat Yang selalu Mendoakan Kepada Hamba Allah Yang iman Kepada Allah Mendoakan Supaya Cepat Lepas Dari Belenggu Kesusahan Keprihatinan Maka Itu Bagiannya Apa Malaikat Karubin Maka Oleh Karena Itu Hubungkanlah Diri Kita Kepadanya Maka Dalam Hakaman Selalu Adakan Hadiah Wa'ilal Malaikat Ilmu Karubin Malaikat Yibril Yang Memberikan Wahyu Kepada Para Nabi Lalu Kepada Bapak Bapak Mendapat Bimbingan Dari Allah Hakikatnya Syariatnya Bapak Beritiyar Berbagai Akademisi Ilmu Lalu Jiwa Bapak Menjadi Mendapatkan Kekokohan Dalam Jiwa Ini Benar Ini Salah Itu Ada Sesuatu Yang Dihembuskan Melalui Malaikat Jibril Tapi Bukan Wahyu Inspirasi Ilham Tapi Hakikatnya Semuanya Dari Allah Setelah Bapak Sedang Berdikir Pada Allah Maka Terus Berjalan Kerja Malaikat Mudah Mudahan Oleh Bapak Di hadiahan Sayulillah Al-Fatihah Segala Sesuatu Ridha Rohmat Allah Milik Allah Disampaikan Kemal Malaikat Jibril Dari Rumah Bapak Adek Disini Sudah Sampai Kemal Malaikat Jibril Insya Allah Malaikat Jibril Bapak Adek Sakit Sekarang Bapak Adek Sakit Kemarin Bapak Sakit Kemarin Tenang Di Dunia Ini Tenang Iman Tetap Karena Dalam Satu Prihatin Kesukaan Kedukaan Yang datang Kepada orang Iman Bukan Bukan Kewalat Bukan 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 Musibah Yang tidak Direduk Justru meningkatkan Derajat Kemuliaan Di sisi Allah Mudah-mudahan Yang menimpak kita Kesusahan Adalah Kemuliaan Yang datang Dari Allah Amin Kebahagiaan Pun Datang Kemuliaan Dari Allah Karena Selalu Menyandarkan Diri Kepada Allah Itu Kedua Malaikat Jibril Mikail Orang lain Tidak Menyukuri Datangnya Hujan Tapi Orang-orang TKM Mudah-mudahan Khususnya Dia sedang Bersyukur Pada Allah Melalui Mikail Sehingga Hujan Masih Terus Turun Bapak Mensyukuri Yang ketiga Malaikat Isrofil Mudah-mudahan Kita mendapatkan Keselamatan Di waktu Tiupan Isrofil Yang ke satu Dan yang kedua Amin Nah itulah Waktu yang kedua Yang dibangkitkan Yang ke empat Isroil Yang selalu Berhubungan Dengan manusia Banyak Yang telah Berhubungan Dengan Malaikat Isroil Saudara kita Tetangga kita Kan Yang telah Mendahulu Kita Kan Pia Malaikat Isroil Betul Semuanya Ijin Allah Itu Tapi melalui Malaikat Isroil Mudah-mudahan Tak kalah Kita Selalu Berhubungan Dimanapun Menakibat Dimanapun Khotaman Bapak selalu Mendoakan Kepada Beliau Mendoakan Apa Bukan Mendoakan Supaya Diselamatkan Ini Kecintaan Bapak Mengakui Beliau Beliau Itu adalah Pilihan Allah Terbaik Makhluk Allah Yang selalu Taat Pada Allah Lalu Bapak Mengirimkan Al-Fatihah Jangan Ragu Tahu Paket Ini Dari Pak Adek Ini Dari Bapak Agus Misalnya Ini Dari Bapak Anu Tahu Ini Kiriman Dari Jamaah Yang Ada Di Pondok De Malahikat Hijro'il Tahu Mudah-mudahan Tadkala Kita Menemui Suatu Waktu Yang Tidak Bisa Ditolak Tidak 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 Bisa Ditahan Yaitu Ajal Aina Matakuni Yudrikumul Maut Dimana Saja Kamu Lagi Apa Kamu Walaupun Kamu Memiliki Intan Berlian Dan Memiliki Benteng Yang Kokoh Dan Tinggi Tetap Maut Akan Mendatangin Mudah-mudahan Hijro'il Datang Dengan Menggembirakan Amin Apa Dengan Wajah Yang Indah Wajah Yang Menyenangkan Karena Itu Alamat Seadah Tanda-tanda Kebahagiaan Kenapa Kang Haji Kok Dibacakan Ya Kering kan Bapak Menghadiahi Itu Betul Insyaallah Hijro'il Tidak Akan Menakuti Mudah-mudahan Amin Bahkan Dia Senang Kenapa Karena Demi Allah Bapak Mencintai Beliau Pun Bapak Mengirim Patihah Pun Karena Allah Beliau Senangnya Karena Allah Maka Beliau Diperintah Oleh Allah Kalau Sudah Waktunya Wahai Hijro'il Ambillah Ruh Pulan Bin Pulan Pada Saat Itu Waktu Itu Misalnya Maka Ya Ya Allah Maka Allah Melanjutkan Wahai Hijro'il Kamu Mau Mendatangi Pulan Bin Pulan Ini Bawa Dariku Apa Ya Allah Maka Tulislah Atas Namaku Dan Perlihatkanlah Kepada Dia Nah Itulah Kemenangan Yang Luar Biasa Maka Hijro'il Pun Tidak Gegabah Karena Sadar Memang Bapak Suka Memberi Paket Bingkisan Kepadanya Yang Kedua Memang Bapak Bapak Dan Ibu Selalu Mengirim Kebaikan Firman Allah Dalam Surah Ar-Rahman Di Ayat 70 Hal 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 Jajahul Ihsan Tidak Ada Balasan Kebaikan Kecuali Kebaikan Kan Bapak Itu Berupa Kebaikan Ibu Berupa Kebaikan Malaikat Sudah Tidak Butuh Apa Apa Karena Sudah Ditetapkan Oleh Allah Mulianya Itu Tapi Tadkala Datang Kebaikan Dari Hamba Allah Yang Namanya Manusia Kebaikan Untuk Dia Maka Dia Juga Berbalas Kebaikan Memohon Pada Allah Pertama Mohon Ampunan Kedua Mohon Dikasih Dianugrahi Dalam Kekekalan Ridho Dan Rohmat Itulah Di Ayat Quran Diabadikan Malaikat 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 Allah Kepada Orang Orang Yang Selalu Mengingat Allah Yaitu Memohon Ampunan Kepada Allah Supaya Orang Orang Yang Selalu Ingat Kepada Allah Itu Dikeluarkan Liuh Lijakum Minad Dulu Mati Lanur Dari Gelap Kepada Terang Dari Sukar Kepada Mudah Dari Selalu Sulit Kepada Selalu Mudah Mudah Mudahan Yang Terutama Nanti Di Hari Kakal Abadi Itu Semuanya Tersambung Dengan Malaikat Mokor Robin Dan Kesananya Tersambung Dengan Malaikat Karub Di Hakki La Ilaha Iblah Lalu Bapak Hadiah Lagi Para Imam Mujdahid Mutlah Kepada Ulama Ulama Pasau Muhaktiki Yaitu Orang Supi Supi Yang Benar Kena Banyak Juga Pembohong Ngaku 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 Torikot Tapi Bohong Banyak Kalau Dalam Kitab Ikhod Imam Banyak Maka Mudah Mudah Kita Selamat Dari Tukang Tipu Amin Dan Mudah Mudah Kita Tidak Tertipu Amin Kepada Siapa Ngomong Tipu Tipu Ya Penipu Ulung Ya Nafsu Mudah Mudah Nafsu Kita Dari Amar Menjadi Mutmain Amin Dan Selamat Kita Dengan Dikrullahi Akbar Kembali Tetap Dikrullahi Akbar Semuanya Dihadiahi Maka Kata Mereka Linekan Bagus Sok Wawuhan Tiayin Akene Ngarahtiri Saha Saha Supaya Kamu Tidak Siapa Ini Tidak Dipertanyakan Jangankan Di Alam Barjah Jangankan Di Beda Alam Bukan Alam Mulki Lagi Coba Di Dunia Saja Bapak Mau Ke Bandung Mau Ke Sumatera Mau Kemana Tentu Tujuan Tidak Punya Kita Yang Kenal Nanti Bapak Hancip Akan Menanya Bapak Tidur Dimana Ini Dari Mana Siapa Suka Kan Diperiksa Masuk Masuk Alam Barjah Pertanyaan Dulu Apakah Ditempatkan Dimana Ditempatkan Di Taman Surga Ataupun Di Di Lubang Lubang Neraka Kalau di Taman Surga Rodotum Miryadil Jannah Kalau Ditempat Lubang Lubang Neraka Mudah Mudahan Kita Semua Ditempatkan Di Rodotum Miryadil Jannah Bihaki La Ilaha Iblok Itu Ini Memotivasi Aja Alhamdulillah Ada Pak Ajengan Disini Yang Suka Sering Sama-sama Pade Ya Teruskan Saya Memotivasi Aja Dengan Pertemuan Ini Mudah Mudahan Jadi Makna Dari Sil-sila Dari Apa Yang Bapak Kita Sering Baca Terus Dan Pujian Pujian Bapak Kepada Allah Itu Sangat Luar Biasa Luar Biasa Allahumma Ya Kodial Hajar Allahumma Ya Kapial Muhimma Allahumma Ya Dabi Al Bariyah Itu Sudah Muji Tapi Unsur Doanya Ada Pak Karena Bapak Memuji Dat Yang Maha Kaya Yang Maha Absolut Tekal Abadi Dat Berarti Orang Memuji Ini Butuh Pada Allah Allah Maha Tahu Maka Hidupkan Hati Penghayatan Dengan Muhasabah Berutama Tolabul Maghfirah Dengan Bacaan Hataman Bapak Dengan Dikir Bapak Semuanya Adalah Dalam Hati Bapak Terus Hidup Memohon Ampunan Allah Lalu Tolabul Ridho Dalam Hati Bapak Seakan Akan Apa Memohon Ridho Nya Ingin Ridho Allah Mungkin Kita Banyak Lupa Mungkin Kita Banyak Congkak Di hadapan Allah Bahkan Banyak Lupa Tapi Allah Mohonkanlah Ridho Dan Mudah Mudah Allah Menjadikan Misalnya Kesalahan Kita Kemahsiatan Kita Mudah Mudahan Kesalahan Dan Kemahsiatan Yang Allah Ampuni Kita Amin Karena Allah Ridho Pada Kita Dan Ridho Pada Allah Dan Selanjutnya Mudah Mudah Dalam Terbersih Tolabur Ridho Tolabur Rahmat Memohon Rahmat Kasih Sayang Allah Gitu Aja Mudah Mudahan Saya Dan Bapak Dipertemukan Di tempat Yang Mulia Ini Mudah Mudahan Kita Nanti Dipertemukan Kembali Di Surga Pirdaus Dengan Ridho Dan Rahmat Ampunan Allah Kurang Lebih Mohon Maaf Terima Kasih Atas Segala Perhatian Dan Kebersamaan Adanallah Wa Iyakum Ajmain Wallah Al-Mu'afiq Ila Kwami Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh